halo halo jumpa lagi bareng channel basquarium kali ini mau cerita tentang salah satu keunikan yang terjadi pada basquarium ya gimana kalau mereka lagi lapar atau pengen makan putingkahnya selalu rame lagi kalau kita deketin seperti ini ya kita deketin seperti ini mereka berkumpul minta makan ini yang mereka lakukan itu kelakuannya seperti ini tapi cukup menyenangkan ya buat saya tuh biara ikan seperti ini itu menyenangkan karena apa bisa diajak interaksi diajak interaksi ya terutama ya kalau kita deketin dianya mendekat kita contohnya seperti ini ya ini mereka lagi lapar biasanya memang saya eh kerjain dulu kenapa dia ini nakal banget kalau enggak dikasih makan itu muncat-muncatin air keluar seperti ini ya jadi langsung saja kita kasih makan karena dia juga lagi lapar saya selalu ngasih makan pagi hari dan sore hari kadang tiga kali juga kalau yang sini sama misi tapi enggak terlalu ekstrim seperti yang sebelah ya ini enggak terlalu banyak kasih makannya banyak sangat paling banyak nah juga kalau udah dapat makan si kembul ini nih si kembul ini kolamnya akuariumnya berlumut ya karena terpapar cinta matahari terus jadi bagus jadi bagus tapi ya resikonya berlumut seperti bagian bawah dalamnya untuk kaca sering-sering aja kita bersihkan kalau yang sini lumayan tenangkan kalau sudah makan mereka mereka kalau udah makan tenang ini yang kemarin bertelur di sini hanya dia yang bertelur mungkin dia hanya cewek satu-satunya ya si Ryukin ini si Ryukin ini kopi bertelur ini jantan temini lebih tenang kalau sudah dapat makanan mereka tidak seperti tadi oke ini rutinitas saya setiap pagi bersama koleksi Basquarium dimana ikan-ikan koki ini alhamdulillah sehat tanpa penyakit ya cuma dikasih makan saja dua dua kali atau tiga kali ini juga kelihatan besar banget nih si teleskop ini ya si hitam teleskop ini sekarang udah gede koleksi disini lumayan gede-gede enggak nampak gede banget nih termasuk si gemurkin si rancu udah gendut banget juga pokoknya gedut-gelut semua Alhamdulillah tanpa keluhan penyakit mereka ya oke update dari kolam Basquarium kalau penampakan dari atas seperti ini mereka nih Hai kita gede-gede semua ya Hai Ayo 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 si pek solid saya ini rumah mudah ya warnanya ya kurang tahu kenapa atau pengaruh makanan atau apa-apa ya kurang tahu saya hitamnya itu sekarang enggak full hitam gitu Oke terima kasih salam satu hobi hobi pecinta ikan iya hai hai